Di sepanjang jalan seputar alun-alun Pandiglang, setiap tahunnya selama Ramadan selalu dipadati para pedagang yang menjual makanan atau takjil. Sebelumnya Pemkap Pandiglang telah melarang bagi pedagang untuk berjualan di seputar alun-alun guna menjaga kebersihan taman. Namun di bulan Ramadan, Pemkap memberikan kebijakan kepada para pedagang makanan untuk berjualan makanan untuk berbuka puasa. Ini yang dijual apa aja? Aneka makanan cepat saji aja. Cepat saji, sopongnya apa itu? Kayak ikan bakar, sayur-sayuran, pepes-pepes. Kita setiap bulan puasa buka di sini, tapi kalau bulan sawalnya kita cuma buka sop aja di bawah. Aneka sop-sop. Setiap tahun, setiap bulan puasa di sini? Iya. Warga sangat senang dengan adanya pedagang makanan di kawasan alun-alun karena banyak pilihan menu makanan untuk berbuka puasa. Buat buka puasa? Buka puasa. Nah ini beli makanan jadi ini tiap hari apa emang setiap buka puasa aja? Enggak, cuma setiap buka puasa aja sambil nyorai gitu. Oh, emang di rumah gak masak? Enggak, kan? Kos. Oh, gak kos. Ini beli apa aja tadi? Ayam. Ayam sama nasi. Sama nasi. Dendi Sudrajat, Kabupaten Pandeglang melaporkan untuk CTV Network.